Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, para murid melarang orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Bukan hanya melarang, bahkan memarahi mereka. Apa alasan para murid memahami orang tua itu? Bisa jadi para murid tidak ingin membuat Yesus terlalu letih setelah Yesus mengajar orang banyak. Tentu bukan pekerjaan yang mudah mengajar orang banyak, maka sebaiknya beristirahat setelah melakukan pengajaran. Mungkin demikian pemikiran para murid. Latar belakang yang juga mungkin sejalan dengan rasa letih ini adalah pandangan bahwa anak kecil tidak memiliki tempat dalam kalangan orang banyak. Dalam tradisi Yahudi, anak-anak dan perempuan adalah kelas dua. Status sosial mereka di masyarakat kurang dihargai. Oleh karena itu, maka tepatlah jika anak-anak tidak perlu datang dan menyusahkan Yesus yang telah menghabiskan tenaganya untuk mengajar. Akan tetapi jawaban Yesus sungguh di luar dugaan para murid. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Demikian jawaban Yesus. Yesus hendak menenggaskan bahwa dirinya selalu siap sedia melayani mereka yang mau datang kepadanya. Yang memohonkan doa, berkat maupun rahmat. Yesus selalu menyediakan waktu bagi siapa saja yang mau datang. Tidak ada kamus kata letih bagi Yesus untuk melayani orang lain. Yang kedua, bagi Yesus tidak ada pembedaan kelas dihadapannya. Anak-anak, perempuan, atau laki-laki semuanya sama dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapat berkatnya. Bahkan bagi Yesus, anak yang dipandang oleh masyarakat tidak memiliki tempat yang layak, Dibuji. Yesus mengatakan, orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan alam. Bagi Yesus, anak kecil memiliki keistimewaan. Ia ini, sikapnya yang terbuka menjadi sikap yang patut dicontoh jika ingin mendapatkan kerajaan alam. Sikap Yesus yang terbuka tidak membeda-bedakan, serta mampu melihat sisi positif setiap orang, termasuk anak kecil yang kurang berarti dalam pandangan masyarakat, hendaknya menjadi bagian dari sikap kita juga sebagai pengikutnya. Kita diminta untuk terbuka, berani memberi waktu bagi yang lain, dan berani untuk melihat hal-hal yang istimewa, hal-hal yang mengagumkan dalam diri orang lain. Inilah tantangan kita, karena kita biasanya lebih mudah melihat diri kita lebih istimewa daripada orang lain. Maka, berani kah kita melakukannya? Melihat hal-hal baik dalam diri orang. Tuhan memberkati.